Halo semuanya, di video kali ini saya akan share 10 tanda-tanda agar anda bisa jadi orang yang sukses Nah, sebelum anda menonton video ini, please pastikan anda subscribe channel saya dulu karena saya akan share suatu hal yang bermanfaat untuk anda dan subscribe itu gratis Oke, kita langsung aja masuk ke videonya 10 tanda-tanda kamu akan menjadi orang yang sukses 1. Kamu mencatat pengeluaran dan pemasukan kamu setiap bulan Ingat, mencatat keuangan itu penting, seperti kamu sedang menyetir sebuah mobil dan disitu ada dashboard dan kamu bisa tahu apakah bensin kamu habis atau tidak Kira-kira ada masalah apa dalam kendaraanmu, nah itulah keuangan kita yang harus kita catat Setiap pengeluaran yang ada, kita bisa tahu, oh ternyata pengeluaran saya besar karena saya banyak jajan di luar Oh ternyata pengeluaran saya besar itu karena saya banyak melakukan entertain yang tidak penting Jadi ketika kamu catat, ini bisa jadi salah satu tanda kamu jadi orang yang sukses Kedua, kamu bisa menolak ajakan teman-teman kamu untuk bersenang-senang di saat kamu memiliki kerjaan Ingat, lebih baik kita sukses di usia muda daripada kita harus menghabiskan waktu kita nanti di usia tua dan kita tidak sukses Ketika kamu fokus dengan prioritas dan tanggung jawab kamu, lebih memilih kerja keras dibandingkan senang-senang maka kamu akan jauh lebih sukses daripada orang biasanya Jadi ini hubungannya tentang seberapa ikhlas dan kamu mau berkorban untuk kesuksesan kamu Tiga, setiap tahun kamu rajin mengikuti seminar atau membaca buku tanpa paksaan Nah menjadi seorang pengusaha atau seorang profesional adalah hal yang mutlak Nah salah satu caranya adalah dengan belajar Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tumbuh jauh lebih tinggi lagi Makanya kenapa seseorang itu bisa bertumbuh ya karena dia belajar Kempat, kamu senang membantu orang-orang di sekitarmu Menjadi manusia adalah suatu hal yang wajib jika kita bisa membantu orang lain Karena dengan membantu orang lain, apalagi kalau anda adalah seorang pengusaha Anda bisa mendapatkan uang karena bisnis itu yang penting adalah bagaimana cara kita bisa membantu orang lain dan kita akan mendapatkan uang atas bantuan tersebut Lima, kamu memiliki goal yang jelas dalam hidup dan tidak berubah-berubah setiap bulan atau bahkan setiap tahunnya Orang yang punya goal jelas akan fokus kepada goal tersebut Sedangkan orang yang tidak jelas akhirnya akan longkap-longkap dan pindah-pindah goalnya Apa yang terjadi kalau anda berpindah-pindah goal, maka anda tidak akan fokus dan impian anda tidak akan tercapai Makanya kalau anda punya goal, anda harus capai itu dan konsisten untuk mencapainya supaya goal tersebut bisa tercapai Kenam, kamu memiliki catatan apa yang ingin kamu lakukan hari ini Setiap harinya, saya selalu mencatat apa yang akan saya lakukan hari ini Anggap saja, besok adalah hari terakhir saya hidup dan saya selalu memikirkan kalau besok hari terakhir saya hidup Saya harus memberikan manfaat apa untuk produktivitas kerja saya agar saya lebih baik Nah, dengan seseorang punya catatan, dia tidak akan malas dan akan fokus mengerjakan hal tersebut Yang bikin orang bingung mau melakukan apa adalah dia tidak punya target dan tidak punya catatan apa yang harus dia lakukan Tujuh, kamu bangkit dengan mudah atas kegagalan dan penolakan yang ada Ini paling penting, kalau anda gagal, pilihannya cuma dua, anda mau bangkit atau menyerah Karena gagal itu bukanlah suatu masalah, tapi gagal itu adalah suatu pembelajaran Kalau kamu memutuskan untuk sembuh atau bangkit ketika kamu gagal, maka kamu akan punya peluang sukses lebih tinggi Delapan, kamu bisa mengerjakan sesuatu tanpa disuruh-suruh Ini yang disebut sebagai inisiatif Seseorang yang akan sukses, dia punya inisiatif yang kuat Ketika ada masalah, dia ingin menyelesaikan, ah bukannya ketika ada masalah, dia ingin menghindar Karena dengan menghindar, dia tidak akan ada masalah yang selesai Dan dengan menyelesaikan masalah, akan ada banyak peluang uang, orang yang akan anda tolong, serta peluang-peluang bisnis yang akan muncul nantinya Sembilan, kamu bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga Sukses itu bukan hanya soal keuangan, tetapi sukses itu juga termasuk bagaimana cara kita mengatur hidup kita supaya balance Sukses dalam keuangan, ya, tapi sukses dalam keluarga juga harus diatur Bagaimana kita mau sukses secara keuangan, kalau keluarga kita saja berantakan Ini yang jadi catatan penting untuk anda semua Terakhir, entah kenapa kamu merasa yakin bahwa kamu akan sukses Ini yang disebut sebagai optimis Kalau tanda-tanda dari satu sembilan kamu sudah yakin dan kesepuluhnya ini kamu gak yakin akan sukses Maka hidup kamu akan sia-sia dan kamu gak akan jadi orang yang sukses Jadi yang terakhir, kamu harus yakin bahwa suatu saat nanti kamu akan sukses Hanya saja perlu menunggu waktu yang tepat karena semua akan indah pada waktunya Terima kasih, semoga bermanfaat Oke, itu aja Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video saya untuk mendapatkan video berikutnya Saya Riko Wang, terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya